Salah satu yang menjadi kendala juga menurut saya, Pak Ketua, terkait beberapa keanggotaan komisioner di Kabupaten Kota yang demisioner nanti. Apakah ini akan juga dari upaya KPU Sulsel sendiri? Bagaimana mentaktisi ketika misalnya di beberapa KPU Kabupaten Kota ini demisioner? Otomatis kan selama tahapan hingga pemungutan, ini akan terkendala di situ ketika misalnya mereka berganti, karena bukan mereka yang melaksanakan sejak tahapan. Memang salah satu semangat pemilu serentaknya kan diserentakkan semua, diserentakkan pelaksanaan pemilunya termasuk pelantikannya. Yang belum serentak ini penyelenggara pemilunya. Memang idealnya, kalau bicara ideal-ideal, itu ya baiknya dalam proses tahapan itu, yang paling ideal tidak ada proses penggantian rekrutmen. Tapi kan proses itu sudah berjalan. Misalnya, selama ini juga pelaksanaan pemilu, itu ada rekrutmen yang terjadi. Bukan saja di provinsi dan di kabupaten kota, bahkan Jeneponto, itu kalau di Sulsel, Jeneponto itu jatuhnya di Februari, kalau dasarnya sekitar tanggal 20-an Februari. Februari itu masa berjabatannya, sementara dia harus melaksanakan pemungutan suara di 14 Februari. Banyak daerah yang terjadi begitu se-Indonesia. Di beberapa provinsi juga begitu. Memang ini satu, kalau secara teknis pasti sedikit agak, ya buku saya tidak mau bilang ini, tapi pastilah ada gangguannya. Tetapi itu kita sudah lalui, sekarang sudah lalui dan ya berjalan juga. Kalau Anda 2018 yang lalu, kalau tidak salah ingat ya, itu pelaksanaan pilkada, itu 12 kabupaten kota, kalau tidak salah ingat, 12 ya. Komisioner diganti satu hari sebelum hari pemungutan suara. Berjalan juga, dan alhamdulillah tidak ada juga masalah, walaupun secara teknis itu merumitkan. Saya merasakannya, karena apalagi teman-teman yang sudah mau dimisioner, semuanya berhenti. Tidak semua punya mental yang punya tanggung jawab sampai akhir hayat. Itu ya, pasti ada saja kendalanya. Ini sebenarnya, kalau bicara soal kendala, itu salah satu kendala kita. Termasuk, harus dipatut diantisipasi Pak Ketua. Iya, KP Usul saya sendiri akan berhenti di masa pencalonan. Jadi saya, masih proyek saya menerima pendaftaran partai, untuk pendaftaran caleg dari partai politik. Bukan saya menetapkan. Kalau misalnya komisionernya masih maju lagi dan terpilm, mungkin tidak ada masalah Pak Ketua. Iya, kayak saya kemarin kan, maju ya. Masih memahami konteks jalannya. Tapi, itu kan berjalan juga. Walaupun tetap itu ada kendalanya. Siap, siap. Terus, persoalan lain mungkin ya Pak Ketua. Pandemi. Jadi, kita masih dibayang-bayangi dengan pandemi. Kemarin, di pilkada kemarin mungkin sudah bisa juga dilalui. Nah, di 2024 ini, apakah ada dari KPU Usul saya sendiri untuk mengantisipasi penyebaran kembali COVID-19 ini di Pemilu? Pandemi COVID-19 memang satu masalah tersendiri. Dan sampai hari ini, kan belum dicabut ini peraturan darurat tentang pandemi. Kalau situasinya pandemi, pada 2024, pemilu di tengah pandemi, maka pasti banyak hal yang harus disesuaikan. Seperti pilkada 2020. Yang pasti, anggaran pemilu pasti bertambah dan banyak tambahannya. Karena, anggaran protokol kesehatan itu banyak. Siap. Banyak. Kalau seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur pilkada 2020, di mana kita pilkada dalam situasi pandemi, kalau seperti itu banyak. Karena, kita harus menyiapkan APK. APK atau APD. Kita harus menyiapkan APD untuk semua orang yang ikut. Baik penyelenggara maupun pemilih. Pemilih saja kita siapkan masker, kita siapkan sarung tangan untuk setiap pemilih. Bisa dibayangkan berapa pemilih. Kemudian, akan bertambah biaya pemilu karena kita akan mengurangi kerumunan. Kalau dia dikurangi kerumunan, maka jumlah pemilih di TPS akan dikurangi. Berarti, akan bertambah penyelenggara pemilu, akan bertambah biaya TPS dan seterusnya. Kalau bertambah penyelenggara pemilu, konsekuensinya akan bertambah biayanya. Honor dan seterusnya. Terakhir, Pak Ketua. Terkait anggaran mungkin. Karena yang sedengar kemarin ini anggaran KPU Sosial mengajukan sekitar 400 miliar ya. Di 2019 lalu, sekitar segitu juga. 400 miliar, malah lebih kurang. Malah lebih kurang lagi. Apakah dengan anggaran yang diusulkan oleh KPU Sosial sendiri ini sudah merasa bisa mencukupi? Atau memang masih membutuhkan beberapa pos tambahan anggaran yang bisa jadi tidak terduga? Misalnya kayak yang saya sampaikan tadi, COVID tiba-tiba naik. Otomatis kan mau tidak mau, APD untuk penyelenggara maupun si pemilih juga harus disiapkan. Bagaimana Pak Ketua? Jadi semangat pemilihan serentak itu salah satunya memang efisiensi. Kalau bicara soal postur anggaran, sebenarnya seharusnya itu anggaran lebih banyak sekarang. Karena honor saya untuk penyelenggara etod itu bertambah banyak, malah tambahnya. Terjadi inflasi dan seterusnya. TPS bertambah, penyelenggara pemilu juga bertambah tentu. Akhirnya kalau bicara jumlah sebenarnya seharusnya lebih banyak. Tapi karena ini pilihan pemilihan serentak, maka itu ada dua kegiatan yang dibiayai satu. Yaitu pemilu pilkada tingkat provinsi dan keupatan kota. Itulah dilakukan sharing anggaran, sehingga efisien seperti itu. Misalnya biaya honor, yang paling banyak itu kan biaya honor di badannya. KPPS saja itu ada tujuh ditambah dua petugas kemana, berarti sembilan. Sembilan orang ini, ini banyak anggarannya. Kalau itu kan melaksanakan dua pemilu, sementara petugasnya satu. Jadi di situ efisensinya, pemilu gubernur dan pemilu bupati dan wali kota, sehingga lebih efisien. Itu yang membuat pengajuan anggaran untuk KPU Sulsel di pilkada 2024 lebih kurang daripada pilkada 2018 yang lalu. Karena 2018 yang lalu hanya 12 keupatan kota yang sharing anggaran. Kalau ini seluruh 24 keupatan kota sharing anggaran, itu satu. Yang kedua, kalau pelaksanaan pilkada dalam situasi pandemi pasti bertambah banyak. Karena di Sulsel saja, anggaran yang kami ajukan itu sudah tidak ada APD, sudah tidak ada protokol kesehatan. Karena kita sudah merancang anggaran itu dengan situasi bukan pandemi. Tetapi kalaupun terjadi pandemi, maka kami berharap alokasi anggarannya itu ditalangi atau disiapkan oleh pemerintah. Seperti pada pilkada 2020 yang lalu, anggaran KPU sudah tidak ada anggaran APD atau protokol kesehatan, disiapkan oleh pemerintah. Kalau itu terjadi, kalau masih merujuk pada aturan pilkada 2020, bagaimana APD atau protokol kesehatan standarnya di 2020, maka anggaran pilkada di Sulawesi Selatan bisa bertambah lebih 200 miliar. Banyak juga ya. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada pesan buat masyarakat ataupun untuk teman-teman di KPU Kabupaten Kota berkait pelaksanaan pemilu. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pemilu di Sulawesi Selatan. Selama ini Sulawesi Selatan mencatat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Dan khususnya di Makassar ini, karena di antara 24 kabupaten kota yang masih paling rendah partisipasinya adalah Makassar, kami berharap kepada seluruh masyarakat kota Makassar untuk secara sadar aktif dalam setiap tahapan pemilu, khususnya dalam mengecek namanya, memastikan namanya sudah ada di DPT, dan datang di TPS untuk memilih pada tanggal 14 Februari 2024. Dan kami berharap kepada seluruh pihak untuk sama-sama berkonsribusi membantu suksesnya pelaksanaan pemilu. Karena agenda pemilu ini bukan milik KPU saja, tetapi ini adalah agenda bersama, ini adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen rakyat Indonesia. Dan bagi partai politik untuk mengajak kepada seluruh teman-teman peserta pemilu, baik partai politik dan lainnya, untuk sama-sama menjaga proses pemilu ini untuk berjalan secara berkualitas dan berintegritas. Dan terkhusus teman-teman saya, sesama penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kabupaten Kota di Sulai Selatan, untuk tetap menjaga integritas 24 jam, dan memastikan untuk menyiapkan diri, melaksanakan tahapan secara tepat waktu dan secara proporsional. Demikian dari saya. Terima kasih telah menonton!